Limit hingga kalau ini tinggal dibagi pangkat tertinggi Pangkat tertingginya 1 berarti ini X nya 1 1 berarti kan nanti X per X dibagi X per X Min 4 per X gitu ya Ini 1 1 berarti nilainya 1 per 1 Hasilnya adalah 1 gitu ya Kemudian yang ini Yang ini juga bagi pangkat tertinggi Ini pangkat tertinggi 2 ini 4 berarti hasilnya berapa gitu ya Kemudian ini pangkat tertingginya sama ternyata 2 dan 2 Ini hasilnya berapa Kemudian yang ini 2 X min 1 3 min 4 X Nah pangkat tertingginya X doang Berarti ini nanti hasilnya adalah 2 per min 4 Kemudian yang ini juga sama Berarti min X kuadrat Pangkat tertingginya X kuadrat Berarti ini min 1 per min 2 Berarti min setengah gitu ya Kemudian yang ini Ini dikalikan dengan sekawan Jadi nanti bentuknya begini Akar 2 X kuadrat ditambah 3 Min akar 2 X kuadrat tambah 5 Dikalikan sekawan ya Jadi akar 2 X kuadrat ditambah 3 Ditambah akar 2 X kuadrat tambah 5 Per akar 2 X kuadrat tambah 5 Gitu ya Ini tinggal kalikan sekawan Nanti ketemu hasilnya Kemudian di Apa namanya dihitung-hitung Ketemu hasilnya Kemudian ini Limit X 2 dari kanan Limitnya X kuadrat 3 per X min 2 Nah ini kan ada limit 2 dari kanan Dari sebuah fungsi Nah ini nilainya berapa Karena ini limitnya 2 dari kanan Kemudian pangkat tertingginya X pangkat 3 Berarti kan ini nanti ada 1 per 0 gitu kan Eh 1 per 0 Saya ulangi Ada kan limit X mendekati 2 dari kanan X pangkat 3 per X min 2 gitu kan Nah ini kan 2 dari kanan 2 dari kanan Berarti dilihat Ini ada sebuah garis bilangan Ya ketika kita masukkan 2 2 min 2 kan 0 2 pangkat 3 berarti ada suatu nilai di atas Per 0 gitu kan Artinya dia Tidak terdefinisi gitu kan Nah karena tidak terdefinisi Berarti disini akan ada titik 2 Ya nah dilihat Dari sebuah fungsi ini Ternyata 2 dari kanan Hasilnya di 0 Dia tidak terdefinisi Berarti akan ada disini yang Bulat kosong Nah kemudian didekati dari kanan Berarti dari kanan Nah karena dari kanan Berarti limit 2 Dari kanan fungsi ini Berarti nilainya berapa Berarti nilainya tak hingga Nah nanti kalau ketemu lagi Limit X mendekati 2 dari kiri Fungsinya sama dengan ini Maka dia minta hingga Itu ya Karena dia membuat Karena si fungsi 2 Dari kiri Dan dari kiri dan dari kanannya Itu dia Tidak terdefinisi Nah ini ada hubungannya Dengan mencari Asimtot tegak dan asimtot datar Ada asimtot tegak Ada datar Pertama adalah Mencari yang tegak Asimtot tegak Asimtot tegak itu Tinggal mencari Berapa nilai yang memenuhi ini Agar dia itu Tidak terdefinisi Itulah asimtot tegaknya Berarti kita lihat disini Lihat saja pembilangnya Pembilangnya X min 5 Berarti pasti dapat X min 5 Tidak boleh sama dengan 0 Berarti X nya tidak boleh sama dengan 5 Berarti asimtot tegak itu pasti Limit X mendekati 5 Dari kanan Kemudian ada limit X mendekati 5 dari kiri Dari masing-masing fungsinya X tambah 3 Per X min 5 Ini ada X min 3 L plus 3 X min 5 Nah hasilnya berapa? Fungsi ini Didekati 5 dari kanan Nilainya 0 Tidak terdefinisi Tapi dari kanan Dari kanan kan artinya Disini akan ada 5 Dari kanan Berarti ini dari tahinga Kemudian ini ada min tahinga Gitu kan Nah kalau dari kanan Berarti ini hasilnya tahinga Ini dari kiri berarti min tahinga Dari kedua ini Berarti didapat Asimtot tegaknya adalah Adalah X sama dengan li 5 Sekarang masuk ke asimtot datar Asimtot datar itu gimana? Asimtot datar itu adalah Tinggal fungsi ini Kita limitkan ke tahinga dan min tahinga Limit X nya mendekati tahinga Dari X tambah 3 per X min 5 Kemudian ada limit X mendekati min tahinga Dari X plus 3 per X min 5 Dicek limitnya S menuju tahinga dimasukkan Ternyata ini pangkat tertingginya adalah 1 dan 1 Berarti nilainya 1 Ini juga sama Berarti nilainya sah 1 Berarti dari sini didapat Asimtot datar Adalah Y sama dengan sah 1 Ini soal-soal gampang yang tahun lalu Keluar di ujian dan banyak yang gak Banyak yang lupa atau banyak yang gak bisa Contoh selanjutnya adalah fungsinya itu Misalkan Fungsinya adalah X kuadrat plus 2X ditambah 8 per X kuadrat min 9 Nah suruh mencari asimtot tegak dan datarnya Dari sini tegaknya apa asimtot tegaknya? Dari sini berarti tinggal kita Bawahnya kita samakan Eh samakan Kita faktorkan Kita sederhanakan Berarti ada X min 3 Ada X plus 3 Fungsinya X kuadrat ditambah 2X plus 8 Nah tegak itu gimana? Tegak itu lihat Si penyebutnya ini Berapa si pembuat nolnya? Dia tidak terdefinisi gimana? Yaitu Itu akan menjadi Kandidat Asimtot tegak Berarti di sini pasti ada X nya sama dengan 3 Dan sini X nya sama dengan min 3 Berarti asimtot tegaknya ada 2 kemungkinan Ada kemungkinan ada 2 asimtot Tapi kita cek dulu Ngeceknya sama Berarti ada limit X mendekati 3 dulu Yang ini 3 dari kiri Fungsinya kita masukkan ya X kuadrat plus 2X plus 8 per X min 3 X plus 3 Dimasukkan ke sini X min 3 berarti 3 min 3 0 0 dikali sesuatu pasti 0 Kemudian dia min Berarti ini pasti min Tak hingga Sama halnya dengan limit X mendekati 3 dari kanan Fungsinya Fungsinya ini Maka dia tak hingga Ternyata dari sini didapat Asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3 Nah kemudian cek yang kedua X sama dengan min 3 Apakah dia termasuk asimtot tegak Sama ngeceknya Dimasukkan saja Limit X mendekati min 3 dari kiri Fungsinya ini Dimasukkan min 3 Min 3 berarti min 3 plus 3 0 0 dikalikan sesuatu Berapa penilainya akan 0 Kemudian ketika dimasukkan Atasnya mau Atasnya kan ketika dikwadratkan Ini ada perselapan Dia tidak mungkin 0 Maka ini Di bawah akan 0 Tidak terdefinisi Maka limit X mendekati min 3 dari kiri Pasti dia min tak hingga Kemudian limit X Mendekati 3 dari kanan juga sama Dia akan tak hingga Dari sini didapat Asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 3 Nah dari dua ini Ini didapat Berarti asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3 Dan X sama dengan min 3 Gitu ya Kemudian cek asimtot datarnya Cek asimtot datar Datarnya itu sama Berarti tinggal kita buat Kalau datar itu Kebanyakan pasti cuma Ngeceknya Fungsi ini kita limitkan ke dua Tak hingga dan min tak hingga Berarti kita buat limit X Mendekati tak hingga dulu Dari fungsi FX Nah ini kita masukkan Fungsi awalnya adalah ini Pangkat tertingginya adalah X kuadrat X kuadrat Berarti ini ketika kita limitkan Hasilnya satu Kemudian Limit X menuju Min tak hingga Fungsi FX Kita pangkatkan Nilainya juga ternyata Masa satu Dari sini didapat Datar Asimtot datarnya adalah Y sama dengan Satu Terima kasih telah menonton